Ekonomi senior Indef Tauhid Ahmad menilai penyaluran bansos masif secara mendadak menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan beras. Percepatan penyaluran bansos pemerintah di masa pemilu menyebabkan penambahan jumlah kebutuhan beras di tengah ancaman defisit produksi beras. Pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan 1,8 sampai 2 juta ton untuk impor. Problemnya adalah pada saat dia harusnya masuk ke katakanlah pasar tradisional dan sebagainya ada keputusan politik untuk bansos. Sehingga beras yang tadinya prioritasnya untuk katakanlah untuk program misalnya untuk distribusi ke pasar tradisional maupun yang modern ternyata mengalami kekurangan. Jadi momentumnya karena di demand bersamaan ya sementara suplainya tidak diperkirakan ada dadakan untuk kebutuhan beras ya. Kan kalau untuk bansos dan sebagainya biasanya di bulan Maret begitu mas ya mereka sudah planning mau impor dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah non-planning. Tapi ada kebutuhan mendadak Januari-Februari sehingga saya kira memang kebutuhan itu tidak bisa serta-merta dipenuhi dan otomatis ada kelangkaan. Apalagi kemarin bansos juga sudah diputus di tengah jalan. Saya kira itu problemnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.